Head-to-head Arema FC vs Borneo FC, pertahankan tren positif. Dalam catatan head-to-head Arema FC vs Borneo FC, ada sebuah catatan minor yang baru saja diperbaiki skuad Singoedan pada pertemuan sebelumnya. Saat bersua lagi di pekan 32 Liga Sabtu, Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 malam. Mereka harus bisa mempertahankan tren positif tersebut. Sebelum bersua di putaran pertama lalu, Arema tercatat 4 tahun tak pernah menang atas Borneo. Kemenangan terakhir Arema terjadi di final Piala Presiden 2017 dengan skor 5-1 yang berbuat trofi juara. Setelah kemenangan itu, Arema bertemu Borneo 7 kali dan tak pernah menang. Tim kebanggaan Aremania ini cuma meraih hasil imbang 3 kali dan kalah 4 kali. Namun, rekor buruk itu mampu terpatahkan saat Arema bertemu Borneo di putaran pertama lalu. Tim pesut etam sanggup dikalahkan dengan skor tipis 2-1. Secara keseluruhan, Arema dan Borneo sudah bertemu 14 kali di semua ajang. Apesnya, Arema cuma bisa mengalahkan mereka 4 kali saja, imbang 4 kali, dan kalah 6 kali. 7 Opsi Penyerang Asing Buat Arema Musim Depan Jika Carlos Fortes Pergi Jika Carlos Fortes Pergi saat kontraknya habis pada akhir Liga 1, mau tak mau Arema harus mencari pemain asing pengganti. Setidaknya ada 7 opsi penyerang asing yang musim ini tampil gacor sepanjang kompetisi. Sejauh ini, Fortes memang menjadi andalan di lini depan Arema dalam urusan mencetak gol. Tercatat sudah 18 gol dibuat penyerang asal Portugal itu hingga pekan 31. Beberapa waktu lalu, Fortes sempat mengunggah sebuah postingan Instagram yang disinyalir sebagai ungkapan salam perpisahan. Sekadar untuk diketahui, semua pemain asing Arema cuma dikontrak dengan durasi satu musim hingga Liga 1 berakhir. Saya sangat bangga dengan tim ini, terima kasih atas dukungannya. Masih ada 4 pertandingan lagi untuk akhir dari sejarah yang indah, tulis Fortes dalam akun Instagram pribadinya. Inilah 7 opsi penyerang asing Arema jika Carlos Fortes Pergi. 1. Yusef S. Zijari Bermain di tim papan tengah, Persik ke diri, penampilan Yusef S. Zijari tampak menonjol. Sejauh ini pemain berkebangsaan Spanyol itu berada dalam deretan pencetak gol terbanyak musim ini dengan koleksi 18 golnya, sama persis dengan Carlos Fortes hingga pekan 31. Potensi hengkangnya penyerang berusia 28 tahun itu dari Persik cukup terbuka. Apalagi jika tak ada kesepakatan perpanjangan kontraknya yang berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 2022 mendatang. Arema pun bisa menjadi pelabuhan terbaik bagi S. Zijari jika ingin mengembangkan karir di Indonesia. 2. Francisco Torres Penampilan Francisco Torres bersama Borneo FC musim ini terbilang cukup moncar. Sudah 14 gol dibuat penyerang asal Brazil itu ke gawang lawan hingga pekan 31. Salah satunya, Torres sempat menjebol gawang Arema di putaran pertama lalu. Selain mengandalkan skillnya, cara main-pemain berusia 32 tahun itu selalu tampil ngeyel. Tentu saja menjadi tipikal penyerang yang cocok bagi Arema. Namun, kalau ingin mendatangkannya secara cuma-cuma, Arema perlu menunggu hingga kontraknya habis pada tanggal 23 Mei tahun 2022. 3. Marco Simic Marco Simic merupakan tipikal goal getter di muka gawang yang mengandalkan bola-bola udara sebagai makan empuknya untuk mencetak gol. Hingga pekan 31 ini, penyerang berkeluarga negaraan Kroasia itu sudah mengemas 14 gol bersama Persija Jakarta. Yang menjadi masalah, kontraknya di Persija masih tersisa hingga tanggal 31 Januari tahun 2023. Jika menginginkannya Simic menjadi ujung tombak Arema musim depan, tentunya mereka harus merogoh kocek sebagai biaya transfer. Kucuran dana tak terbatas yang disiapkan Arema musim depan bisa saja menarik minatnya untuk bergabung. 4. Ezehil Nduasel Ezehil Nduasel tergolong penyerang produktif di kompetisi ini sejak bergabung dengan Persib Bandung di tahun 2017. Musim ini saja, sudah 11 gol diciptakan pemain asal cat itu untuk Bayangkara FC. Pada 3 musim terakhir kecuali Liga 1 2020 yang dibubarkan, Ezehil mampu melesakan gol 2 digit. Sebelum dikontrak Bayangkara FC, sejatinya sang agen sempat menawarkan kepada Arema jelang Liga 1 2020 lalu. Bisa saja pemain berusia 33 tahun itu tertarik memperkuat Arema jika ada slot pemain asing yang lowong musim depan. Terlebih tak diketahui sampai kapan kontraknya berakhir di BFC. 5. Rafael Silva Rafael Silva sempat bermain di Madura United pada putaran pertama musim ini sebelum diboyong Barito putera di bursa transfer pemain paruh musim. 4 gol yang dibuat penyerang asal Brazil itu bersama Barito melengkapi koleksi 6 golnya saat membela Madura United. Gaya mainnya yang mengandalkan skill Hasamba Brazil membuka peluangnya bisa menambal posisi kosong di lini depan Arema jika ditinggalkan Carlos Fortes. Masalahnya, tak ada informasi kapan kontrak pemain berusia 31 tahun itu berakhir di Barito. 6. Aleksandar Rakic Opsi lain ada pada diri penyerang Persikabo, Aleksandar Rakic. 5 gol yang dibuat pemain asal Serbia itu tak menyelamatkan karirnya di Barito putera, hingga terdepak dan berlabuh ke Persikabo di paruh musim. Di tim barunya itu hingga pekan 31, sudah 3 gol dilesakkannya. Di usianya yang sudah menginjak 35, Rakic masih bisa diandalkan untuk menjebol gawang lawan. Reputasinya sebagai mantan top skor Liga 1 2018, bisa saja membuat Arema berminat merekrutnya musim depan. Terlebih Rakic pun tergolong pemain versatil yang bisa dipasang sebagai penyerang maupun sayap. 7. Ciro Alvis Ciro Alvis menjadi tandem Aleksandar Rakic di Persikabo sejak putaran kedua. Penyerang asal Brasil ini sendiri sudah mengoleksi 17 gol sepanjang gelaran Liga 1. Yang menarik, pemain berusia 32 tahun itu sudah memberi sinyal tak bakal memperpanjang kontraknya di Persikabo musim depan. Setidaknya, kemampuan individu Ciro dengan gocekan khas sambanya bisa menjadi mesin gol Arema musim depan. Menariknya, Arema bisa mendapatkan tanda tangan Ciro secara cuma-cuma tanpa uang transfer sepeser pun. Pasalnya, kontraknya berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 2022 nanti. 4. Ezehil Enduasel Ezehil Enduasel Sampai jumpa di video selanjutnya.